Dua tahun kita tiara, tapi Alhamdulillah... Rangkaian kegiatan peringatan hari jadi Kota Sumarang ke-475 tahun ini dibuka dengan apel pagi di halaman Balai Kota Sumarang oleh Wali Kota Sumarang Hendrar Pihadi. Karena masih dalam masa pandemi COVID-19, apel digelar dengan sederhana dan diikuti secara terbatas oleh Forkopimda dan jajaran pimpinan SKPD di lingkup pemerintah Kota Sumarang. Peresmian rangkaian HUT ditandai dengan pelepasan 475 burung merpati oleh jajaran Forkopimda. Dalam sambutannya, Hendrar Pihadi mempersilahkan masyarakat turut menggelar kegiatan rangkaian HUT Kota Sumarang, namun tetap dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Meski pandemi COVID-19 belum usai, Hendri optimis pembangunan di Kota Sumarang akan semakin baik. Optimisme ini juga ditandai dengan membaiknya berbagai indeks pembangunan selama tahun 2021 kemarin setelah sempat mengalami penurunan di tahun 2020. Kedepannya gimana Kota Sumarang? Ya kedepannya harus lebih baik lah. Maksudnya kan orang bijak mengatakan hari ini harus lebih baik dari kemarin, kemudian besok harus lebih baik dari hari ini. Nah kita memulai dengan itu. Kita potret hari ini apa yang terjadi, ya lebih baik dari tahun yang lalu. Pertumbuhan ekonominya mencapai 5,16 persen, IPM-nya naik juga 83,05, kemudian juga daerah kumurnya semakin kecil, catchment area banjirnya juga semakin kecil. Ini kita potret supaya tahun depan bisa lebih baik lagi. Berbagai kegiatan dalam rangka menyambut HUT Kota Sumarang ke-475 sendiri telah dipersiapkan pemerintah Kota Sumarang. Di antaranya akan digelar lomba-lomba antar SKBD dan juga antar masyarakat. Salah satunya futsal eksibisi antara Forkopimda dengan Forum Wartawan Balai Kota Sumarang. Tutuk Carita melaporkan.